Intro Petualangan perjalananku kali ini adalah menyeberangi perbatasan darat antara Tanzania dan Kenya Awalnya aku menginap di sebuah guest house di kota Arusha, Tanzania Arusha sendiri adalah kota di bagian utara Tanzania yang dekat dengan wilayah Kenya Untuk diketahui, Arusha adalah pintu gerbang menuju salah satu safari terkenal di dunia Yaitu Safari Taman Serengiti Dan juga gerbang untuk menuju puncak gunung tertinggi di benung Afrika, Gunung Kilimanjaro Aku sendiri menghabiskan waktuku selama seminggu di Arusha Saat tinggal di guest house, aku berkenalan dengan traveler yang juga pebasket profesional dari Spanyol Yang sedang keliling benung Afrika dengan naik mobil Namanya Lewis Saat mengetahui dia berencana pergi ke Kenya dari Tanzania Aku pun menumpang dia, istilahnya nebeng Untuk ikutan pergi ke Kenya, naik mobil Seru banget sih naik mobil dari Tanzania ke Kenya Kami berangkat dini hari banget, jam 4 pagi waktu setempat Udaranya masih seger banget Nampak pemandangan Gunung Kilimanjaro dengan salju di puncaknya Cakep banget Kami melakukan perjalanan dari kota Arusha, Tanzania menuju kota Mombasa, Kenya Jaraknya sekitaran 400 km Kalau dari peta sih 7 jam perjalanan darat Tapi kenyataannya lebih dari itu Karena jalanan kurang bagus terutama di wilayah bagian Tanzania Dan urusan imigrasi di border Tanzania Kenya Sekitar 3 jam naik mobil Sampailah di perbatasan atau border Tanzania Kenya Yang namanya Tafeta Border Control Visa Kenyanya aku sudah dapetin online Jadi disini tinggal stempel cap visa saja Hanya saja temenku Louis agak bermasalah Karena ada dokumen paspornya untuk mobil yang kurang lengkap Yang aku sendiri juga kurang paham Dan gara-gara itu aku mesti nunggu 3 jaman di imigrasi sini Lucunya disini aku diajak kenalan Sama petugas border imigrasi Kenya Dia nanya itu siapa? Apakah pacarku? Ya aku jawab bukan Cuma temen dan temen nembeng aja Naik mobil dari Tanzania ke Kenya Eh dianya agak centil gitu Minta kenalan Ngajakin makan siang Terus habis itu ngasih aku air mineral ini Ya lumayan juga lah air minumku udah habis Setelah menunggu lumayan lama di gajaman Dan akhirnya selesai juga urusan dokumen perjalanan mobil Dan melanjutkan perjalanan ke Kenya Ngomong-ngomong gedung imigrasi Tanzania dan Kenya ini berada dalam lokasi dan satu kompleks kantor yang sama ya Selamat tinggal Tanzania dan selamat datang Kenya Kalau di jalanan di Tanzania masih banyak yang bobrok Aspal-aspal tidak merata Masih banyak yang berupa tanah Namun saat memasuki wilayah perbelasan Kenya Terutama saat memasuki jalanan Taman Nasional Kenya Yaitu Savo West National Park Jalanan aspalnya bagus banget Ditambah lagi pemandangannya yang ya ampun cakep banget Jalan ini adalah bagian dari area Savo West National Park Atau Taman Nasional Savo Melewati jalanan utama sepanjang ini sudah seperti memasuki Taman Safari yang sebenarnya Dan ini gratis gak bayar sama sekali Karena kalau pergi Safari disini Bayarnya bisa puluhan juta rupiah harganya Dari pengalaman perjalanan darat aku di negara-negara sebelumnya Seperti perjalanan darat di benua Eropa Di Timur Tengah Di negeri-negeri Arab Di negeri-negeri Asia Menurut pandangan mataku Jalanan perbetasan Kenya dan Tanzania Adalah yang terindah pemandangannya sepanjang pengalaman traveling aku Aku melihat hewan-hewan liar berkeliaran bebas di pinggiran jalan raya sepanjang jalan sini Lihat rusa, jerapah, dan hewan-hewan lainnya berkeliaran di alam bebas Cuma harus hati-hati ya Nanti kalau tiba-tiba diterkam sama singa gimana Seperti inilah perbetasan antara Tanzania dan Kenya Satu kata indah banget Sama seperti Tour Safari Afrika Tapi ini versi gratisnya Dulu aku lihat beginian hanya dari tipi-tipi Atau dari majalah National Geographic Sekarang aku langsung menyaksikan dengan mataku sendiri Ya walaupun aku gak mengambil banyak gambar dan video Karena aku kecapean selama perjalanan Dan aku juga lebih fokus menikmati pemandangannya dari mataku Daripada merekamnya dengan kamera aku Tapi percayalah Pemandangan aslinya jauh lebih bagus daripada dari kameraku Setelah sekitar 5 jaman dari border Tanzania Kenya Sampailah juga kami di kota Mombasa Wah jalanannya disini agak bobrok Ya memang seperti inilah kondisi infrastruktur dan jalan di Afrika Kalau bobrok ya bobrok banget seperti ini Tapi kalau mulus ya memang mulus banget Seperti kondisi asfal jalanan di daerah Taman Nasional Sebelum bercerita lebih jauh Aku ingin menjelaskan bahwa Mombasa ini adalah kota terbesar kedua di Kenya Kalau menurutku sendiri Mombasa ini kota yang paling cakep Dan lebih indah dibandingkan dengan ibu kotanya Nairobi Teman-temanku orangnya biasanya pergi ke Mombasa Kalau lagi liburan di dalam negeri Cuma yang aku kurang suka di Mombasa Cuacanya panas banget Gak kayak di Nairobi yang cuacanya dingin Bulan Juni di Nairobi itu suhunya 12-24 derajat celcius Kalau di Mombasa 24-30 derajat lebih Malah bulan mulut bisa sampai 40 derajat Panasnya kayak di Indonesia Karena Mombasa ini letaknya ada di dataran rendah Di pesisir Samudera Hindia Sedangkan Nairobi di dataran tinggi Ada banyak tujuan tempat wisata dan healing Di kota yang dijuluki sebagai kota biru dan putih ini Mombasa adalah tujuan wisata yang populer Karena punya pantai yang indah Kekayaan dan keaneka ragaman budayanya Dan juga aneka ragam satwa liarnya Kalau di Indonesia ini kayak Bali gitu Tempat wisata yang indah dengan sejumlah pantainya Untuk berenang, berjemur, berjalan kaki, atau bersantai Dan juga cuaca tropisnya bagus untuk dikunjungi sepanjang tahun Selamat datang di Mombasa Kata di seberang Eh Samudera Hindia Di Afrika Di seberang pantai ada benteng Benteng ini namanya adalah Fort Jesus Dan merupakan salah satu tempat wisata paling populer di Mombasa Benteng ini masuk situs warisan dunia UNESCO loh Dan dulunya dibangun oleh Portugis antara tahun 1593 dan 1596 Udah ratusan tahun ya umurnya Benteng ini merupakan benteng militer sebagai memorial Untuk pertempuran besar abad ke-16 Yang melibatkan Portugis, Arab, Inggris, dan penduduk lokal Kenya Karena sisi historis itulah yang menjadikan kota Mombasa ini Mempunyai campuran dari pengaruh Afrika, Persia, Arab, Portugis, dan Inggris Jadinya kota Mombasa itu kaya banget budayanya Udah campur aduk dan beragam jenis etnis isi penduduk di Mombasa sini Ada orang-orang Arab, India, Eropa, dan sebagainya Dan ngomong-ngomong antara 10-15% penduduk di Kenya beragama Islam Dan Islam merupakan agama terbesar kedua di Kenya Mayoritas orang-orang Muslim Kenya tinggalnya di pesisir pantai Ya salah satunya di kota Mombasa ini Dan disini aku keluar menjelang maghrib Dan mendengar suara alzan berkumandang dari sebuah masjid di pusat kota Mombasa Saat ini lagi ada maghrib di Mombasa Ini adalah pusat kota Mombasa Sebenarnya kotanya bagus sih Cuma panasnya itu gak tahan gitu loh Sementara itu foto di belakangku ini adalah simbol Mombasa dengan huruf M besar Namanya adalah Mombasa Tos Ini adalah salah satu bangunan monumental yang paling banyak dikunjungi dan terkenal di Mombasa Simbol M ini dibangun untuk mengenang kunjungan khusus Ratu Elizabeth pada tahun 1952 Bangunan ini secara lokal disebut sebagai Pembe Mili Yang berarti dua gading dalam bahasa Suwahili Makanya di depan huruf M ini ada patung gajah kan Gadingnya dibangun di pintu masuk pusat kota utama membentuk huruf M Singkatan dari Mombasa Ini adalah salah satu tempat yang gak bisa ditinggalin kalau berkunjung di Mombasa Dan mesti foto-foto disini Gak jauh dan berdekatan monumen huruf M ini ada Monumen dan Museum Nasional Taman Uhuru Kata Uhuru sendiri dalam bahasa Suwahili artinya kebebasan Taman Uhuru ini gak hanya ada di Mombasa tapi juga ada di Nairobi Taman ini tujuannya didirikan oleh pendiri Kenya untuk menghormati hari kemerdekaan dan kebebasan Kenya Masuk Taman Hijau Uhuru disini gratis ya Bagus boot reversing dan jalan-jalan di areal hijau Halo ini adalah hostel tempat aku nginap di Mombasa Kalau dibandingkan dengan Tanzania Hostel di Tanzania lebih bagus Selagi bersih Sehari 7 dolar disini Murahan Tanzania Sehari aku cuma bayar 5 dolar Ya beginilah suasananya Tuh parahnya Ini kan katanya panas banget Tapi gak ada ACnya gitu loh Tuh Kepus banget Panasnya sampai 34 derajat Tapi aku lihat di HP itu real feelnya 41 derajat Gila bener panasnya Beginilah traveling Kadang tinggal di hotel Di hostel Sewa apartemen Atau tinggal bareng host orang lokal Ini tinggal di hostel di Mombasa Yang harganya 7 dolar Atau 115 ribuan rupiah per malam Gak perlu aku sebutin nama hostelnya ya Karena kurang layak kamar mandinya Cuma plusnya disini adalah bangunannya unik Bangunan tua yang unik gitu Dan dekat dengan pusat kota Mombasa Dan juga penginapan hostel disini Khusus disediakan hanya untuk cewek saja Selain itu aku disini berkenalan dengan si Black Beauty Nima namanya Dan kami berdua cepat menjadi akrab satu sama lain Kalau kemarin aku nebeng Louis sampai Mombasa Aku sekarang nginepnya di hostel Dan ketemu sama si Nima Cewek asli Nairobi Kenya Berkat kenalan sama Nima Aku bisa lebih explore dan jalan-jalan di kota Mombasa Asik gak sendirian deh di Mombasa Itulah salah satu plusnya Kalau tinggal di hostel Kalau beruntung kita dapat kenalan dengan baik Kami berdua naik bajai Makan bareng Explore Mombasa bareng Terus pas mampir di supermarket Eh aku nemuin Indomini yang dijual di supermarket Dan malam-malam pun aku gak perlu takut jalan-jalan di kota Mombasa Karena ada si Nima Beginilah suasana kota Mombasa di malam hari Berkat Nima Aku pun bisa keluar malam jalan-jalan di Mombasa Sempat juga berfoto di depan kampus University of Nairobi Ternyata setelah berkenalan lebih jauh Nima ini kuliah di jurusan hukum di University of Nairobi di cabang kota Mombasa Dan baiknya lagi Nima juga nganterin aku untuk beli tiket ke Nairobi Aku sih maunya naik kereta ke Nairobi dari Mombasa Tapi karena tiket kereta sudah habis Ya akhirnya aku terpaksa beli tiket bus deh Dan naik bus dari Mombasa ke Nairobi Mombasa Mombasa adalah kota dan pelabuhan utama Kenya Terletak di kota pesisir di Teluk Samudera Hindia Wilayahnya kecil hanya seluas 220an kilometer persegi aja Mombasa sendiri ini bentuk daratan provinsinya unik Ada pulau kecil, pulau Mombasa yang juga nyambung dengan daratan utama Kenya Dan letak Old Town atau kota tua termasuk Fort Jesus Juga terletak di wilayah pulau kecil ini Pulaunya terhubung dengan wilayah kota daratan Melalui jalan lintas, jembatan, dan kapal feri Ini adalah Old Town atau kota tua Jika ingin memahami lebih dalam Tentang kehidupan yang dijalani oleh para pedagang Portugis di masa lampau Ini wajib nih berkunjung di kota tua Mombasa ini Di kota ini akan memberikan gambaran tentang keadaan ketika Portugis menguasai Mombasa terutama di pulaunya ini Aku sendiri terkesima dengan bangunan tua dan desain arsitekturnya Dengan bangun keren dan pintu berdesain langka Bukan hanya arsitektur Portugis saja Tapi juga orang-orang Arab, Eropa, India, dan Asia juga menuduki kota tua ini di berbagai titik Ada peninggalan rumah-rumah tua dan masjid-masjidnya Sepanjang pengamatan aku Mombasa sebagai wilayah yang multi-culture Aku melihat orang-orang pendatang seperti kulit-kulit putih Arab, India, dan ras-ras asing lainnya Sebagian besar mereka itu tajir-tajir di sini Dan lebih tajir dibandingkan dengan penduduk lokal Kenya sendiri Pendatang-pendatang itu sebagian besar mereka punya bisnis di sini Malahan mereka punya bisnis terus mereka membekerjakan orang-orang lokal di sini Kalau pendapat aku sendiri Setelah ekspor kota Mombasa Aku seneng deh sama Mombasa Cuma aku gak tahan panasnya aja sih Jadi review aku untuk kota Mombasa ini Aku kasih 9 dari 10 Aku sih mau aja tinggal di sini untuk jangka panjang 1-2 tahun misalnya Kota dan tempatnya memang asik gitu Laut dan pantainya juga cakep banget Terus tinggal di kota yang multi-kultural, multi-etnis Banyak turis-turis Aduh hai, seru banget sih itu Oke deh, itu aja cerita aku mengenai perjalanan darat dari Tanzania ke Kenya Sampai ke Mombasa Terima kasih udah nonton Dan jangan lupa subscribe ya Bye Sub indo by broth3rmax